Pemirsa terbakarnya TPA Suwung sejak Kamis 12 Oktober lalu hingga kini berdampak pada tumpukan sampah di masyarakat. Tumpukan sampah terlihat di sejumlah titik di Denpasar. Bahkan di TPS juga terjadi tumpukan sampah yang cukup tinggi, seperti yang terlihat di TPS Monang Maning. Demikian pula depo sampah kerenang. Wakil Wali Kota Denpasar KD Agus Aryawi Bawa pada Selasa 31 Oktober 2023 mengatakan, pihaknya tetap berusaha untuk menangani sampah dengan sekuat tenaga. Pihaknya mengaku tidak ada kata menyerah untuk menangani sampah. Pemkot Denpasar sampai menyewa 15 truk untuk mengangkut sampah. Dikatakan tumpukan sampah yang terjadi saat ini akibat pengangkutan sampah ke Klating dan Mandung, tabanan perlu waktu satu hari. Artinya dalam satu hari hanya bisa satu kali trip. Asmara Putra, Bali Post melaporkan.